Di MTI ya, Wakil Ketua Forum Angkutan Jalan dan Kereta Api, bagaimana Bapak melihat dengan tujuan pemerintah dengan merevisi tanggal cuti bersama lebaran ini yang kabarnya akan bisa mengurai kemacetan lalu lintas pada saat mudik nanti? Pak Deddy, silahkan. Oke, baik Mbak, begini, memang kalau kenyataannya memang saat ini ternyata pemerintah memajukan tambahan cuti yang sebelumnya tanggal 21 ya, karena memang kebetulan kalau sesuai prediksi, letarannya itu Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Minggu itu akan hari Lipu, Weekend. Nah, sebab kalau Weekend pun, tanpa ada libur, tanpa lebaran pun sebenarnya mereka sudah ada pergerakan. Nah, ini kalau ada libur, berarti kan ada penambahan yang sangat signifikan mengenai masalah pergerakan mudik. Makanya pemerintah sanksi dari tanggal 21 yang rencana libur cuti bersama, cuti bersama, lalu diajukan mulai tahun 19. Nah, biasanya, biasanya pengalaman kita melakukan evaluasi mudik yang kira-kira sudah 10 tahun ini ya, itu kalau memang kalau untuk liburnya itu Sabtu, Minggu, biasanya memang tidak terjadi penumpukan, biasanya begitu. Tapi, kalau untuk jam mudik tetap sama saja, kalau jam mudik itu sama saja, sama saja maksudnya begini, biasanya yang tertip mudik itu adalah PNS atau SN atau pegawai, apa namanya, BUMN atau pegawai swasta yang formal gitu ya. Nah, itu memang mereka, biasanya mereka tertip berhadap regulasi dan aturan. Kalau cuti, cuti ya cuti, biasanya cuti hari, cuti minggu pertama, malamnya, biasanya setelah buka, atau setelah, apa namanya, setelah buka, biasanya mereka mudik. Biasanya begitu, atau sabi subuh, sahur, sabi sahur, mereka subuh. Biasanya, hanya olahnya, hanya itu saja sebenarnya, walaupun itu diajukan atau tidak. Ya, sebenarnya, hari pertama cuti bersama, biasanya memang, besoknya memang mulai, puncanya besoknya. Biasanya seperti itu. Besoknya, atau paling tidak, subuh, itu mulai numpuk. Berbeda kalau terjadi rekayasa lalu lintas, itu beda. Misalnya, mudik, misalnya ya, mudiknya dengan raya malu tol, misalnya, misalnya nomor ganjil dan kenap, misalnya. Itu, itu noprel, noprel mungkin bisa, bisa membantu mengurai. Tapi kalau tidak, tidak, tidak ada rekayasa lalu lintas, hanya mungkin, hanya rekayasa lalu lintas secara konvensional ya, one way, atau kontra flow, itu kan sama saja. Karena, okupansinya, ataupun, apa namanya, akumulasinya, biasanya, ini cuti, mulai cuti bersama, itu sudah mulai berangkat semua. Terjenja, terjadi akumulasi di ros-ros tol tertentu. Itu yang, biasanya, kita evaluasi seperti itu. Makanya, mau mundur sampai kapanpun, ya, cuti bersama, mulai hari pertama itulah, mereka akan berangkat pulang. Mereka menggunakan kegunaan pribadi. Tapi, kita saat ini juga masih belum berpikir untuk bagaimana dampaknya terhadap mereka yang mengundungkan hutan umum, misalnya kereta api. Itu kereta api kan sudah jajuh hari. Sudah sebulan yang lalu, kereta api itu sudah menjual, kurang-kurangnya sudah sebulan. Itu pun belum ada jadwal pengajuan untuk cuti. Jadi, kalau ada masukan juga, ada masukan beberapa yang mereka yang telah membeli tiket. Mereka sudah membeli itu rata-rata semuanya tanggal 21 atau tanggal 20 malam. Jadi, mereka rugi sebenarnya kalau diajukan. Kalau tahu begitu, saya harusnya belinya tanggal 19 dong. Atau tanggal 20 dong, misalnya begitu. Jadi, mereka juga merasa rugi. Jadi, kalau tiketnya mereka dapatnya tanggal 21 atau tanggal 22 malamnya. Atau tanggal 21 pagi, misalnya. Atau tanggal 20 malam, misalnya. Mereka rugi. Saya ngapain saja di Jakarta. Nggak ada kegiatan. Cuma menunggu hari liput, menunggu tiket. Itu ada masalah seperti itu. Makanya, kita juga sesahkan juga bahwa pengajuan cuti ini sepertinya mengusulukannya mendadap gitu. Mendadap, memepet. Nah, teman-teman, rekan-rekan yang, apa namanya, rekan-rekan yang mudik itu sudah banyak membeli tiket kereta itu dengan kondisi cuti bersama dengan format yang lama, tanggal 21. Jadi, mereka merasa duduk ikan dengan adanya 2 cuti ini, 2 cuti diajukan. Itu. Jadi, ini yang kami sesahkan juga. Kalau MTI, Pak Deddy, ada kajian sebelumnya begitu mengenai prediksi pemudik di tahun ini, lebaran tahun ini? Kalau, apa namanya, prediksi jelas. Kita prediksi jelas akan lebih banyak dari pemudik 2022. Itu jelas ada. Dan polanya mungkin, Pak Deddy, ya. Pola pemudik sendiri dibanding dengan tahun lalu. Seperti apa ini hasil kajian MTI, Pak? Begini, kalau untuk tahun lalu, jelas saat itu masih ada, apa namanya, masih dalam kondisi BKM. Sekarang kan tidak ada kondisi BKM. Jadi, sekarang semua masyarakat akan luasap melakukan mutik. Itu yang pertama. Makanya itu sangat besar sekali. Nanti potasi sangat mutik, yang jelas akan lebih banyak dari tahun 2022. Tapi, kami tidak yakin atau tidak percaya, kalau seperti surveinya dari Kementerian Perhubungan, ya. Kami juga tidak tahu kalau bisa sampai sebanyak itu yang akan melakukan, apa namanya, survei, yang melakukan mutik sekitar 132. 123, itu kan sama halnya dengan 33 persen perhubungan kita. Makanya saya juga, kami juga masih bingung juga, yaitu ekstrapolasinya bagaimana? Karena dari responden yang hanya 1.200an, kalau sudah salah, itu bisa mencapai, apa namanya, extrapolasi yang akan mutik sekitar 120, 128, ya. Itu bagaimana, itu kan, Pak Bati kan hampir 30 persen itu, mereka akan mutik di sini, ya. Karena itu, saya juga seperti itu, karena data 2022 juga tidak benar juga, yang akan mutik 80 juta, ternyata kan juga tidak segitu, kan. Jadi, ini yang perlu dievaluasi juga. Tapi kita, flashback lagi, Pak Dedy. Mohon maaf, Pak Dedy. Kita flashback lagi, dulu di 2016 kan sempat ada tragedi di Brebes Timur, eh, Brebes Exit ya, di Brexit itu. Pintu tol itu, ada kemacetan panjang, begitu, dan bahkan ada korban jiwa dari kejadian itu. Nah, untuk pengantisipasi ini, Pak Dedy. Itu lama, itu lama, itu lama, itu 2016 itu. 2016. Justru, tragedinya, yang terbaru itu 2022, itu pembelotiran, komplikan jalan tol. Itu yang terbaru. Karena, rekayasa one way, rekayasanya one way, itu, apa ya, ternyata, tidak seperti skenario-nya. Jadi, skenario-nya ternyata, ketika di-stop, arah perlawanan, ternyata, dari arah Bandung, itu ternyata, masih ada, masih banyak bakar, masih banyak kendaraan yang ditahan, yang di-stop. Makanya, terjadi pembelokiran oleh, orang yang berlawanan arus dari Bandung. Mereka, ya, memang benar, mereka saat itu memang ada yang sakit. Ada yang sakit, lalu ada yang batal berangkat ke Bandara Suta, misalnya. Ada yang beli tiket kapal juga, sudah batal, misalnya, di Pelido, misalnya. Karena memang, ternyata, sampai macet 3 jam lebih, misalnya. Bahkan, 6 jam, misalnya. Karena memang, di-blokir, kepembelikan di sana. Jadi, itu memang masalah. Jadi, ketika sudah 3 jam macet, lalu 3 jam diurai, masih ada, ada, ada gangguan arus, itu, sekitar 6 jam, lalu 1 hari. Supaya tidak terjadi kondisi seperti ini, Pak Deddy, apa sarannya? Ya, memang. Jadi, sudah kita sarankan juga. Untuk rekayasa One Way, itu sebenarnya dihindari. Karena One Way itu merugikan, sangat merugikan, sangat merugikan untuk pengguna nguntungan umum. Betul. Kalau rekayasa One Way, kalau kami menganggap rekayasa One Way itu hanya untuk pengguna akupan priwadi, ya. Mereka sampai di tujuan, sudah selesai, masalah sudah pulang, sudah mudik. Nah, tapi kan baliknya akan habis nanti-nanti, atas minggu lagi. Tapi, kalau mereka bagi pengguna akupan umum, sarananya busnya, atau travelnya yang satu itu, yang harus pepe bolak-balik-bolak-balik, kan terganggu. Yang seharusnya, dari Jakarta sampai kudus, misalnya, katakanlah, hanya membutuhkan waktu 7 jam. Tapi, ternyata dengan adanya One Way, kan di-stop. Jadi, ternyata tidak bisa 6 jam nyampainya. Bisa sampai 12 jam, katakanlah. Nah, parangnya penumpang-penumpang yang mau balik, ini kan terlantar semua. Nah, akibatnya, pengusaha busnya rugi, karena mereka mengembalikan tiket, atau membatalkan tiket, atau mengganti armada yang lain. Karena, saran nabis yang mereka punya, ternyata tidak sampai di tujuan, karena tertahan One Way. Itulah, makanya akan ada masalah di sini. Makanya kita menghindari adanya pelarangan One Way. Kalau kontraflow, it's okay lah. Kalau kontraflow, karena masih ada arus yang bola-balik-bola-balik lancar lah. Tapi kalau One Way, ada satu arus yang di-stop. Arus pindah ke jalan arteri atau jalan nasional. Itu yang membuat macet. Misalnya begitu. Gitu, Pak. Baik. Apakah juga ada saran untuk masyarakat lebih baik menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum? Seperti itu, Pak, untuk menghindari. Tapi kenapa ya? Banyak masyarakat yang justru memilih menggunakan kendaraan pribadi, Pak Didi. Nah, begini. Ini juga kritik juga ya. Kritik terhadap pemerintah. Mungkin karena pemerintah setiap kali lebaran mesti terus selalu mempromosikan jalan tol. Iya kan? Padahal jalan tol itu adalah jalan alternatif. Jalan utama-jalan utama ya jalan nasional itu sebenarnya. Makanya seharusnya juga terbalik sebenarnya. Bagusnya kan yang mempromosikan itu adalah BUJT. Padang Usaha Jalan Tol misalnya. Karena itu kan komersil. Seharusnya pemerintah itu jangan terlalu mempromosikan jalan tol. Pemerintah harus menjaga kesimbangan antara jalan nasional, arteri, dan jalan tol. Nah, kesimbangan itu bagaimana? Salah satu kesimbangan adalah menggunakan akutan umum. Baik kereta api atau mudah jalan atau akutan dengan bus. Itu. Tapi ternyataannya, akutan bus itu harus terhambat. Karena adanya rekan salawintah seperti ini. Bisa juga, bus itu misalnya hanya, Hanya misalnya kalau dari Jawa, dari Semarang misalnya, Kalau ketika Haman 2, Haman 1, itu mereka kosong. Mereka kosongan rugi. Baru rame kalau mereka sudah sampai Jakarta misalnya. Sampai Sangerang atau sampai Bogor. Polis misalnya. Polis Sangerang. Mereka balik, itu baru rame lagi. Karena balik lagi ke sini, kosong lagi. Nah, itulah yang membuat harga tiketnya mungkin bisa naik atau terlipat. Itulah maka harganya, makanya membuat, Apa namanya, membuat, Pemudik itu tidak, apa ya, Tidak minat mengurangkut-urangkut karena mahal. Mahal karena itu memang, Yang seperti saya bilang tadi, Akutan bus itu hanya satu orang saja yang rame. Satunya kosong. Ya, makanya pengurusaha bus menaikkan, Mungkin bisa sampai dua kali lipat. Itu, gitu maka. Jadi, dianggap rame, Mungkin dianggap sepi, Maka dinaikkan tarifnya. Lalu yang kedua, Bagi para pemudik yang sampai ke daerah misalnya, Bila mereka murah angkutan umum pun, Mereka di daerahnya juga tidak ada angkutan umum di sana. Makanya dia bingung, mereka bingung. Makanya mereka milih alokatif, Mungkin yang bagi mereka yang tidak menggunakan gantol, Atau mungkin tidak punya mobil, Mereka menggunakan, Roda dua pulangnya. Nah, ini yang kami sayangkan. Makanya pemerintah menyediakan, Pemudik gratis dengan angkutan motor, Dengan paketnya motor. Nah, itu yang kami, Bantu untuk promosi pemerintah. Jadi memang misi mudik ini adalah keselamatan. Pokoknya, kita berharap untuk mudik, Jangan sekali-sekali menggunakan sepeda motor. Karena keselakaan di jalan, Itu didominasi 70% dalam pencantaran sepeda motor. Amin 7 sampai H plus 7, Mudik, Kalau sebelum pandemi itu mencapai 500, Kurang lebih rata-rata gitu ya, Itu mencapai 500 ribu jiwa meninggal dunia. Ini kami sayangkan. Belum lagi, ya maaf ya, Belum lagi yang sampai luka-luka berat, Mungkin juga sampai disabilitas selamanya, Misalnya, Karena mungkin kakinya patah, Ya maaf, Dengan ya, Kakinya, Atau yang mungkin patah misalnya. Itu yang belum kita hitung, Kita hidupnya masih yang meninggal dunia. Itu karena sepeda motor. Makanya kita, Mari kita mimpin, Campanya untuk keselamatan, Untuk menghindari naik kendaraan motor. Karena pemerintah sudah menyediakan modi gratis, Maksudnya naik kereta api, Atau menggunakan kapal, Mereka bisa naik kereta, Dengan motornya juga dianggap kereta, Hanya bayar 10 sampai 20 ribu, Sudah bisa sampai ke Semarang misalnya, Atau sudah bisa sampai ke Solo misalnya, Itu aman. Turun di tujuan, Sudah ada motornya juga, Ada motornya. Baik, Pak Dedy terima kasih banyak untuk perbincangannya bersama RRI. Selamat sore. Sorry, Makasih. Dedy Herlambang, Pendengar Wakil Ketua Forum Angkutan Jalan dan Kereta Api, Dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Atau MTI. Nah, Apa dampak ekonomi, Dari cuti lebaran ini, Atau cuti bersama lebaran ini, Kami akan lanjutkan, Berbincang bersama dengan pengamat ekonomi, Dari INDEF, Institute of Economic and Finance, Nailul Huda. Pak Nailul, Selamat sore. Selamat sore. Dengan luna Pak Nailul, Di RRI Pro 3, Salam sehat ya. Oke, Alhamdulillah sehat. Baik, Tadi mungkin sempat mendengar apa yang disampaikan Pak Dedy Herlambang dari MTI, Begitu, Bagaimana pemerintah selama ini ketika mudik itu banyak sekali promosinya menggunakan jalan tol, Sehingga ini angka pengguna kendaraan pribadi yang melalui jalan tol ini lebih besar daripada yang menggunakan jalur arteri. Nah, kira-kira apa pengaruhnya? Ada tidak ya pengaruh positif ataupun juga dampak negatifnya dari mudik ini, terutama pengguna jalur tol dan juga jalur arteri. Karena disana kan juga ada sentra-sentra UKM ya Pak Nailul ya, Masyarakat yang mengandirikan usaha-usaha mengambil momen mudik ini. Ditahan Pak Nailul, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita harus break terlebih dahulu dan pendengar tetaplah bersama Pertiga. Kami akan kembali sesaat lagi. Memori Kolektif Bangsa Peringatan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-29 tanggal 5 Oktober 1984 diperingati dengan upacara kebesaran militer di lapangan parkir timur teranggal olahraga Senayan, Jakarta berbombang selaku inspektur upacara, ialah Kepala Negara Presiden Soeharto Peringatan dihadiri oleh Wakil Presiden Suntan Halung Kumpulung para Menteri Kabinet Pertumbungan para Kepala Staf Angkatan dan Poli kepala-kepala perwakilan negara-negara sahabat dan undangan Dalam upacara kebesaran ini Presiden Soeharto menganggerakan tanda imbalan kepada empat orang perwira dari ketiga angkatan dan poli serta seorang tentama anggota kopasana Keempat orang perwira tersebut masing-masing ialah Kapten Infantula Sirip mendapat Bintang Eka Paksi Nararia Kapten Maud Sutigno Bintang Jalasena Nararia Kapten TPT Bel Melai Bintang Swabwana Paksa Nararia dan Kapten Polisi Darli Said Bintang Bayangkara Nararia Tanda imbalan ini diberikan karena kesetiaan melakukan tugas selama 24 tahun secara terus-menerus Seorang Patral 2 sudah menghargokong anggota kopasana dengan keputusan Presiden dan mendapatkan Bintang Eka Paksi Nararia karena jasanya yang berbiasa dalam tugas kini di daerah, khususnya di daerah perbatasan Sejarah Pansekidah telah menempatkan Apri dalam menghubungkan dan terlambat yang penting Apri dilahirkan oleh rakyat, tumbuh di tengah-tengah rakyat dan mengabdi untuk kepentingan rakyat Sebagai seorang penjuang, yang diperjuangkan Apri adalah cinta-cinta rakyat dan sebagai seorang pradunit Apri harus mempertahankan keuntuhan nasional hampir semua negara di dunia memperingati Hari Angkatan Bersenjata atau sejenisnya untuk menghormati kekuatan militer mereka di Indonesia, peristimu pembentukan tentara keamanan rakyat diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Bumit Indonesia atau Apri setiap tanggal 5 otoban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Karena satu sisi itu bisa meningkatkan perputaran uang bersama Terus kedua, konsumsi masyarakat itu bisa mendatangkan multi-layar efek ke ekonomi kita Jadi ketika kita mau konsumsi sebuah masyarakat, barah, baju gitu Nah itu bukan cuma menjual bajunya aja yang dapat untung Tapi kan ada dari mulai mereka yang jualan bahan Jualan obat ya, obat warna untuk bajunya sendiri Itu pasti akan jalan gitu kan Dan itu saya rasa gak ada yang salah dengan kita membelajakan THR gitu kan Karena itu pasti akan meningkatkan perputaran uang di daerah itu Nah yang pasti sebenarnya adalah pembagian dari